Halo marketeers, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan marketing untuk profit yang maksimal. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Mari kita membedah cara pemasaran yang paling efektif untuk meningkatkan profit. Saya akan mengilustrasikan dengan sebuah case. Andai kata Anda ingin membuat sebuah restoran yang berjualan nasi goreng. Anda bertanya-tanya kira-kira harusnya harganya berapa? Apakah Rp25.000, Rp50.000, atau Rp100.000? Maka Anda melakukan survei kecil-kecilan. Anda bertanya kepada sekian banyak orang dan Anda melihat ada tiga segmen. Segmen A yang kira-kira ingin membayar Rp25.000, ada sekitar 60%. Segmen kedua yang ingin membayar Rp50.000, ada sekitar 30%. Dan segmen ketiga yang ingin membayar Rp100.000, itu ada 10%. Keinginan membayar ini sering disebut sebagai willingness to pay. Setiap segmen tentunya memiliki willingness to pay yang berbeda-beda. Lantas berapa harusnya kira-kira harga nasi goreng tersebut? Dengan berkaca pada hasil survei kecil-kecilan Anda ini. Apakah kira-kira Rp25.000? Dengan harga Rp25.000, Anda bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan, tetapi sayangnya marginnya akan lebih tipis. Ini adalah situasi yang sering disebut sebagai situasi money left on the table. Karena Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan profit lebih maksimal. Padahal ada 40% yang harusnya ingin membayar lebih mahal, tetapi mereka akhirnya tidak membayar lebih mahal karena harga kita terlalu rendah. Atau apakah Anda seharusnya memberikan harga maksimum Rp100.000? Situasi ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan profit yang lebih besar secara margin, tetapi sebetulnya pelanggan Anda akan lebih sedikit. Kenapa seperti itu? Karena 90% dari pelanggan Anda tidak ingin membeli produk ini. Situasi ini sering disebut juga sebagai pass up profit, di mana Anda kehilangan kesempatan untuk menjangkau lebih banyak volume pelanggan karena harga Anda terlalu tinggi. Lantas apakah berarti bahwa harga optimal itu ada di titik tengah atau di angka median? Apakah median pricing membuat Anda bisa menghasilkan profit optimal? Andai kata Anda memberikan harga Rp50.000 untuk nasi goreng tersebut, apakah artinya Anda akan dapat outcome yang terbaik? Ternyata tidak. Jawabannya adalah Anda harus memberikan harga nasi goreng tersebut tiga-tiganya. Jadi ada paket Rp25.000-an, katakanlah untuk student lunchbox, untuk makan siang, nasi kotakan pelajar dan mahasiswa. Mungkin ada yang regular price yang memang disajikan secara umum di restoran Anda Rp50.000. Dan ada yang Rp100.000 yang Anda jual untuk corporate banquet, untuk acara-acara korporat. Sehingga ada tiga segmen yang bisa Anda layani dengan tiga price point yang berbeda. Inilah pendekatan yang bisa membuat Anda bisa memaksimalkan profit. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan multi-segmen marketing. Pendekatan pemasaran di mana Anda mentarget lebih dari satu segmen, memberikan mereka berbagai produk yang terdiferensiasi, sehingga Anda bisa meng-capture lebih banyak jenis willingness to pay. Anda bisa mendapatkan segmen atas, segmen tengah, dan segmen bawah hanya dengan satu produk yang memiliki basis yang sama, tetapi di-customize sesuai dengan tipe segmennya. Ada beberapa cara untuk melakukan multi-segmen marketing. Mari kita simak satu persatu. Pendekatan yang pertama adalah multi-segmen by demographic. Banyak contohnya, misalnya ada taman bermain, atau ada experiential center, yang membedakan harga tiket antara turis lokal dengan turis asing. Turis asing tentunya membayar jauh lebih mahal dan kadang-kadang dalam mata uang yang berbeda. Ada juga misalnya produk yang ditawarkan hanya di rural saja, ada produk yang ditawarkan di perkotaan. Bahkan ada juga yang memberikan harga khusus misalnya untuk mahasiswa, ada yang memberikan harga khusus untuk orang-orang yang lanjut usia. Ini semua adalah pendekatan-pendekatan yang memberikan harga yang berbeda kepada segmen yang berbeda. Ada diskon khusus untuk orang-orang yang memang dirasa memiliki willingness to pay lebih kecil, dan harga-harga yang maksimal ketika willingness to pay-nya cenderung lebih tinggi. Contoh lain adalah multi-segmen by product version. Banyak cara misalnya Anda membuat berbagai versi dari produk Anda. Produk base-nya sama, tetapi versinya dibuat sedikit berbeda. Ada misalnya restoran yang menyajikan ala kart, tapi ada yang dibundling misalnya dengan paket all you can eat. Ada yang dibundling dengan paket buffet misalnya. Ini semua adalah pendekatan-pendekatan product version yang berbeda. Sebetulnya tipe makanannya sama, tapi ada yang dijual secara individual, ada yang dijual secara paket. Ada juga misalnya produk yang dibuat fiturnya terbatas sebagai product entry level, ada yang fiturnya ditambah dengan berbagai add-on, sehingga menjadi model yang lebih high-end. Ada juga misalnya membuat versi lebih terjangkaunya sebuah produk, yang sering dikenal juga sebagai sachet marketing, di mana kita membuat sebuah produk yang tadinya basisnya memang hanya untuk orang-orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi, kemudian dibuat versi terjangkaunya sehingga bisa dijual di segmen-segmen yang lebih bawah. Pendekatan lain adalah multi-segmen by channel. Apabila Anda menjual sebuah produk melalui channel-channel yang berbeda, maka pendekatan marketingnya bisa dibuat terdiferensiasi atau dibuat berbeda. Misalnya ada yang dijual melalui exclusive store dengan berbagai pengalaman dan layanan yang lebih baik. Ada yang dijual melalui factory outlet, sehingga harganya bisa lebih rendah dan minimum service. Atau ada yang dijual secara online digital channel, sehingga costnya jauh lebih murah lagi dan biasanya harganya lebih murah lagi daripada factory outlet. Ini adalah berbagai contoh bagaimana sebuah produk yang sama, apabila dijual melalui channel yang berbeda, Anda bisa meng-capture lebih banyak value dengan memberikan pricing yang juga berbeda-beda. Ada juga yang disebut sebagai multi-segmen by customer experience. Dengan menyematkan customer experience yang sangat berbeda terhadap produk yang basic, maka Anda bisa menciptakan diferensiasi harga sehingga profit Anda bisa maksimal. Contohnya adalah produk yang diberikan premium packaging dibuat dengan kemasan yang lebih menarik. Biasanya di masa-masa festive seperti Lebaran, Tahun Baru, dan Natal, biasanya banyak produk-produk yang diberikan packaging khusus untuk gift dibuat jadi hampers sehingga harganya bisa naik meskipun isinya kurang lebih sama dengan produk yang biasa dijual. Atau apabila Anda di bisnis service, Anda berikan premium ambience dengan pengalaman yang berbeda, dengan suasana yang berbeda di setiap outlet membuat harga bisa Anda charge jauh lebih mahal. Atau misalnya ada pembedaan layanan dengan adanya priority service. Banyak versi dari priority service yang intinya adalah memberikan waktu yang lebih hemat untuk pelanggan yang memang ingin dapat prioritas di atas. Misalnya Anda bisa memberikan layanan fast track di mana mereka bisa bypass antrian sehingga tidak ada queue sama sekali, tidak ada antrian dan bisa langsung dilayani dengan cepat. Ini yang biasa kita lihat juga di priority banking misalnya. Atau ada juga yang disebut sebagai differentiated service. Servicenya dibuat paket-paket, ada paket A, B, dan C, dengan berbagai fitur layanan yang berbeda-beda sehingga Anda bisa mencharge secara berbeda pricing untuk masing-masing paket. Atau misalnya di dunia logistik ada yang disebut sebagai instant delivery, ada yang disebut sebagai one day service yang biasa lebih mahal daripada regular service. Apabila Anda ingin diantar hari itu juga, same day, atau besoknya harus sampai, atau dikirim instant dalam 30 menit, maka harga akan sangat berbeda. Ada juga yang namanya multi-segment by delivery time. Kita sering melihat contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada tawaran early bird, kalau Anda beli duluan lebih cepat, harga lebih murah. Ada yang disebut sebagai closing time deals, di mana kadang-kadang Anda kalau beli roti ketika jam tutup toko, ketika sudah sore dan menjelang malam, rotinya di diskon dengan diskon yang cukup dalam. Ada juga yang disebut sebagai happy hour ketika sebuah restoran misalnya tidak lagi penuh karena lagi lunch atau dinner, atau ada di antara jam makan siang dan jam makan malam, biasanya ada happy hour dengan harga yang lebih terjangkau. Atau apabila Anda buru-buru ingin membeli sebuah tiket konser, tapi tidak sempat membeli sebelum-sebelumnya, Anda ingin go show, dan last minute membelinya, justru harganya jadi lebih mahal. Persepsi waktu inilah yang menentukan willingness to pay. Kalau Anda ingin buru-buru maka lebih mahal, kalau Anda punya plan jauh-jauh hari sebelumnya maka akan lebih murah. Sehingga Anda bisa mencar sesuai dengan value yang diberikan oleh setiap pelanggan terhadap produk tersebut. Terakhir adalah pendekatan multi-segment by demand level. Jadi mengikuti tingkat demand. Apabila demand-nya lagi tinggi, biasanya harganya lebih tinggi. Apabila demand-nya lagi rendah, maka harganya akan ikut turun. Misalnya di dunia hospitality dan transportation, kita melihat ada yang dikenal sebagai low, high, dan peak season. Di mana di high season dan peak season, biasanya harga tiket dan harga hotel biasanya cenderung lebih mahal. Dan di low season, harga itu bisa di diskon besar-besaran, sehingga Anda bisa menghemat lebih banyak uang. Ada juga yang disebut sebagai search pricing, yang biasanya Anda lihat di aplikasi seperti Gojek atau Grab, di mana ketika demand-nya sedang tinggi, harga nanti otomatis menyesuaikan. Kedua pendekatan yang kita lihat di hospitality, transportasi ini, biasa disebut juga sebagai revenue management system, atau biasa disebut juga dynamic pricing, di mana harga bisa berubah-ubah tergantung dari demand level. Kadang-kadang Anda ingin membeli sebuah produk dengan harga lebih mahal, karena di tempat itulah Anda ingin menikmati secepatnya produk tersebut. Misalnya Anda membeli sebuah popcorn di cinema, tentunya harganya lebih tinggi, tapi repot sekali kalau Anda harus beli di luar dan membawa ke cinema tersebut. Atau ketika Anda sedang butuh minuman dingin, ketika sedang panas-panasnya matahari di pantai misalnya, Anda akan cenderung rela membayar lebih mahal untuk membeli sebotol minuman dingin. Ini menunjukkan bahwa Anda memang harus betul-betul memanfaatkan demand level untuk memaksimalkan harga yang bisa Anda charge kepada pelanggan Anda. Inilah pendekatan multi-segmen marketing yang menurut saya adalah cara terbaik untuk Anda memaksimalkan profit. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.